Halo teman-teman jumpa lagi di vlog Ivan Oke untuk kali ini aku akan menunjukkan boleh tahu nih suatu makanan yang legendaris banget nih Laksa Bogor teman-teman yang tempatnya itu hidden game banget di dalam gang kecil yang ada di pancoran Glodok nih teman-teman Nah ini aku kasih tahu jalannya ya teman-teman ya Nah tadi yang di depan itu China Town Point ya teman-teman yang menarik pancoran dan ini adalah depan dari gedung Chandra dari gedung Chandra kita keluar itu arahnya ke kanan ya temen-temen kalau ke kiri ke arah toko tiga Nah kita nah ini namanya Laksa lawai teman-teman yang tadi dari arah Glodok nah kalau yang ini dari arah toko tiga nah ini ini pancoran Chinatown dan gangnya itu tepat berada di seberang dari jembatan yang ada di Chinatown nah ini gangnya teman-teman di sebelah dari optik nih nah dan gangnya kecil ini di ujung gangnya itu ada yang namanya tuh tukang jual roti dan kue-kue yang namanya tuh Alibaba ya kalau kita orang ya kalau saya dan keluarga saya bilangnya itu gang Alibaba karena tidak depan gang ujung gangnya itu ada jual kue yang namanya Alibaba itu eh kita sebutnya gang Alibaba kalau untuk jelasnya gang apa aku juga kurang tahu ya nama gang itu ya teman-teman nah ini Chinatown Point yang ada di ancoran Glodok nah ini adalah optik dan di samping optik ini ini ada sebuah gang kecil yang kalau siang ini tuh di ada tukang buah nah ini dia teman-teman ini nih gang yang tukang kue ini jual-jual kue namanya Alibaba nih teman-teman ini terkenal sekali kue ini dan setelah tukang kue itu banyak sekali dijual buah-buah ya kanan kiri buah sebelah kiri jual pisang nah kita masuk terus ke dalam nih gang ini memang terkenal kulinernya juga teman-teman dari zaman dulu ya teman-teman ini rame sekali walaupun gangnya kecil ya teman-teman hanya muat ya lewat sekitar motor satu motor kalau berpapasan ya harus minggir-minggir juga ya teman-teman nah ini laksanya adanya di sebelah kanan dari gangnya temen-temen sebelah kanan dari gang ini kita maju masuk dari gang itu tidak terlalu jauh ya teman-teman dan sebelum masuk ke tempat laksa yang itu kita tuh disuguhkan dengan waruh banyak sekali makanan nah ini teman-teman tempatnya teman-teman nih bangunan ini dibangun dari tahun 1911 1911 nah ini sudah generasi ketiga kakeknya dari yang bangun rumah ini itu langsung dari Cungkua asli teman-teman jadi dari tahun 1911 dan laksa Bogor ini sudah ada dari tahun 1980 teman-teman bener-bener bangunannya sangat tua dan klasik banget teman-teman nah dan ini oma-omanya ya teman-teman teman-teman nah ini generasi ketiganya nih tempatnya sangat klasik foto-foto lama nih temen-teman masih tersimpan dan terpajang dengan sangat rapih banyak sekali hari biasa walaupun hari biasa itu banyak juga yang makan di sini teman-teman karena memang laksanya rasanya enak banget ciri khas banget itu laksa Bogornya dan di depan dari ini laksa Bogor ini nih ada jual kue-kue nih patokannya teman-teman jual kue-kue dan seberangnya tuh pintu hijau ya teman-teman dan sebelah dari laksa Bogor ini juga jual kue-kue jadi sini memang banyak banget yang jual kue-kue dan makanan-makanan cemilan-cemilan ya teman-teman jajanan 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 tradisional nah ini dari hadap depannya nih teman-teman tempat depannya seperti ini nah ini liang tehnya juga enak banget teman-teman luar biasa sumpah enak banget tuh liang tehnya juga aku tadi sudah pesan kita keluar dulu sebentar kita modal lihat ada apa di gang ini temen-temen banyak sekali tepang makanan mulai dari somai sayur-sayuran cemilan makanan-makanan tradisional nah ini kue pia nih temen-temen ada juga jual kue pia ya ada sotomi juga gang ini kalau dilurusin terus ke dalam sana itu kalau belok kanan ikutin jalan itu tembus-tembusnya yang mau ke Tau-tau sebio teman-teman dan ke arah Ricci sekolah Ricci teman-teman suasananya sangat ramai riuh dan laksabogor ini itu merupakan awal mulanya ini tuh yang bangun merupakan dari mamanya si Ai yang tadi teman-teman mamanya dari yang si Oma tadi itu memang dari asli Bogor dan meja-mejanya tempat duduknya kursi-kursinya itu bentuknya unik banget teman-teman benar-benar ternyata kalau makan disini terasa banget suasana klasiknya tempo dulunya ini sangat-sangat luar biasa ya namun namun ya namun namun sambil menunggu laksanya jadi aku masuk ke dalam untuk video-video sedikit suasananya sangat klasik enak sekali teman-teman disini walaupun rumah tua tapi adem gitu disini enak suasananya enak sesu selamat menikmati 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 selamat menikmati